Halo assalamualaikum sahabat daya cipta bertemu lagi di channel ini kali ini saya mempunyai motor pompa air dap tentunya buatan Indonesia ya yang mengalami tidak mau start ketika dicolokkan ke listrik mungkin dari teman-teman sobat daya cipta kalau ada yang mengalami seperti ini bisa diterapkan trik seperti ini atau bisa dilihat kerusakannya sama enggak seperti ini awalnya saya kira kapasitornya yang rusak ternyata setelah saya ganti tetap tidak mau di start kemudian saya coba untuk membongkarnya ternyata di dalamnya terdapat gulungan kumparan itu ada yang gosong disitu ada dua kawat yang putus saya coba sambung kembali begini keadaannya seperti itu ada yang gosong terbakar mungkin ya ini bisa dilihat detailnya oke seperti itu nah kemudian saya sambung mengeluarkan kabel untuk keadaan motornya sendiri nah sebenarnya masih bagus cuma itu saja nggak bisa di start di awal saja keadaan piringnya magnetnya juga masih bagus seperti kemudian setelah kita sambung dikasih lem game G agar tidak konslet atau sebagai pengaman sebagai lapisan untuk kawatnya sendiri biar kuat seperti itu sedikit saja secukupnya Oke sobat daya cipta setelah kita memasang kembali dari semuanya kita coba untuk menyalakannya dan nah ternyata langsung start langsung berkutar ya ternyata masalahnya ada pada gulungannya bukan pada kapasitornya kan sobat kalau memiliki permasalahan seperti ini bisa dicek kerusakannya apakah kapasitornya ataupun gulungannya semoga video ini bermanfaat dan terima kasih menurutupnya terima kasih selamat menikmati